Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jadi, bila menjawab, menangis kenapa, risau kenapa, takut kenapa... Yang pertama, burduk tarik... Jauhnya perjalanan yang akan kita tumbuh... Berjauhnya perjalanan yang akan kita jalani... Jauhnya perjalanan yang akan kita kunjungi... Berjalanan akhirat... Jangankan untuk kita di akhirat nanti... Yang kalau pada waktu kita sudah menjadi warga kubur... Kalau pada waktu kita sudah menjadi warga barzat... Itu kira-kira... Kalau kita bandingkan dengan peruntukan umurnya Allah... Bagikan kepada kita pada waktu kita di dunia... Imam Syafi'i sudah lebih daripada seribu tahun... Imam Nawawi sudah hampir dalam 800 tahun... Begitulah juga dengan Tuk Wan, Tuk Wan, Tuk... Dan juga dengan yang sebelum daripada kita... Ternyata 80 tahun di dunia... Ada yang sampai 300, 3000... Mungkin jutaan tahun... Setelah akan berlanggunya hari kiamat... Jutaan tahun dalam alam penantian... Baru akan berlanggunya hari kiamat... Ini yang pertama, burduk tarik... Dengan perjalanan yang terlampau jauh... Kemudian yang kedua... Sedikitnya bekalan, peruntukan, amalan yang kita laksanakan... Tadi saya lihat... Dari sejumlah sekian yang subayan... Tarawih bersama kita... Mungkin tadi tidak kurang... Daripada sejumlah dalam 200-an... Yang sudah bercabut daripada masjid... 100-an... Bekalan yang sedikit... Amalan yang sedikit... Bacaan yang sedikit... Kalau seandainya masjid ini... Mengadakan jumlah bilangan rakatnya... Sampai kepada rakat yang kedua puluh... Selepas 4 kali salam... Ngek, 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 ngek... Udah bercabut... Killa tuzat... Yang walaupun... Memang sewajarnya... Sepatutnya dengan kita... Bila lagi kalau bukan pada bulan Ramadan... Amal ibadah yang berlipat ganda balasannya... Amal ibadah yang dirahmati oleh Allah... Rahmat dengan permulaannya... Menggerah dengan pertahanannya, pertengahannya... Kebebasan diri daripada pinteraka dengan pengunjungnya... Peluang memang datang berkunjung kepada diri kita masing-masing... Tapi yang paling menentukan sekali... Itu adalah... Indina syaratal mustaqim... Macam mana dengan kita... Kita boleh... Mempersembahkan diri kepada Allah... Dengan yang terbaik daripada segala-galanya... Yang terbaik dengan sembahyangnya... Yang terbaik dengan cikirnya... Yang terbaik dengan amalannya... Yang terbaik dengan bacaannya... Yang terbaik dengan pergaulannya... Yang terbaik dengan obodianya... Yang terbaik dengan usahanya... Yang terbaik dengan penghasilannya... Yang terbaik dengan pakaiannya... Mana mungkin itu berlaku... Kalau kita tidak mendapatkan bimbingan petunjuk... Daripada Allah J.A. Jadi karena itu saya katakan tadi... Seribu satu permintaan kita memohon kepada Allah... Tidak ada permintaan yang paling layak... Untuk kita mohon berkali-kali... Daripada Indina syaratal mustaqim... Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus kami... Kopratnya menteri-menteri... Sultan-sultan hakim yang berkuasa... Orang-orang yang memerintah... Rakyat jelata... Orang kecil... Orang yang besar... Atau orang gede... Atau juga dengan yang punya kedudukan... Yang punya pangkat... Jenderal-jenderal... Polis-polis... Polis juga Indina syaratal mustaqim... Maka bagaimana kehidupan kita... Akan menjadi keamanan... Akan menjadi keselamatan... Akan menjadi kesejahteraan... Akan menjadi kebaikan kepada orang-orang yang bersama kita... Akan menjadi kebaikan kepada lingkungannya... Akan menjadi kebaikan kepada masyarakatnya... Yang walaupun saya polis... Saya sebagai Brigadier General... Saya Mayor General... Saya Menteri... Saya DO... Saya Gubernur... Justru... Waktu... Atau juga dengan peluang umurnya... Allah bagikan kepada kita... Yang mungkin barangkali tidak lebih daripada 70 tahun... 80 tahun... 90 tahun... 100 tahun... Ini betul-betul akan menjadi asbab kebajikan... Bagaimana dengan kebaikan kita di dunia... Mampu kita menghakis... Untuk kita menyiapkan yang janggal-janggalnya... Membentras kemaksatan dan kemumkarannya... Itu berpanduan kepada Indina syaratal mustaqim... Bibiklah kami kepada jalan yang lurus... Kalau sudah... Mendapatkan jalan yang lurus dengan perekonomiannya... Jalan yang lurus jalan hidupannya... Jalan yang lurus dengan pembicaraannya... Jalan yang lurus dengan pemikirannya... Jalan yang lurus dengan pemikirannya... Dan SMS-nya... Itu juga lurus dengan lurus... Kalau tidak... Nanti yang kita masukkan ke dalam SMS... Nanti yang kita masukkan ke dalam WhatsApp... Nanti yang kita masukkan ke dalam Facebook... Benda-benda yang boleh meracuni pemikiran umat... Yang boleh menyesatkan mereka... Yang boleh memperangkap umat... Bahasa sana mencubat mereka... Kepada lembah kehancuran... Kenapa? Misalnya... Masya Allah... Ilmu... Salah satu daripada bidang ilmu... Cantik... Membeningkan hati... Menenteramkan perasaan... Membuat ibadah kita jadi khusus... Membuat hati kita jadi tenang... Pemikirannya jadi sehat... Ikhlas dalam beribadah... Khasjah dalam bertandanglur... Istiqamah dalam melaksanakan umurnya kepada Allah... Ilmu yang semacam itu... Diperumpamakan di zaman kita... Dengan bahasa... Kotoh... Kotoh... Macam ayah ajar... Pernah dengar atau tak pernah dengar... Macam ayah ajar itu... Macam mana beli suduh... Kenapa? Pembicaraannya tidak terarah... Dengan impinas syaratan mustaqib... Bimbinglah kami... Kami... Jadi bukan hanya para pemimpin... Kami... Bukan hanya dengan romaja... Kami... Bukan hanya dengan laki-laki... Kami... Bukan hanya dengan wanita-wanitanya... Kami... Bukan hanya dengan... Koprat-kopratnya... Kami... Semuanya... Kenapa dengan kita-kita memohon seperti itu? Tidakkah sepatutnya dengan kita-kita meminta... Ih dini... Bimbinglah aku... Kalau Allah nak bertanya kepada kita... Aku itu siapa? Awak itu siapa? Kamu tidak layak untuk meminta kepadaku... Jarak antara sang pencipta... Dengan makhluk ciptaannya... Itu adalah jarak yang tidak ada titik tumunya... Yang kadang-kadang... Untuk sumpama kita masih belum layak... Untuk menghadap Tuhan Sultan... Masih belum layak untuk menghadap Tuhan... Masih belum layak untuk mendapatkan satu penghormatan... Dalam beberapa kali gonduri... Dalam beberapa majelis... Dalam beberapa pertumbuhan... Kita tidak termasuk dari orang yang dijemput... Sebab kita juga tahu diri... Siapa kita? Apakah kita Perdana Menteri? Apakah dengan kita-kita salah satu dalam kabinet? Apakah dengan kita-kita salah satu daripada gubernur? Tidak! Sehingga untuk sesama kita pun... Kadang-kadang kita tidak dianggap layak untuk menghadap... Bagaimana kalau kita dengan sang pencipta... Jalla wa'ala Allahu Jalla wa'ala... Maka... Antara dua yang tidak ada titik tumunya... Khalid dengan makhluk... Sang pencipta dengan makhluk ciptaannya... Kita berhenti pada pukul sepuluh suku... Pukul berapa? Saya takut kalau orang yang bercabut... Tapi belum ada yang bercabut... Sepuluh... Lima belas... Dua puluh... Tiga puluh... Sepuluh... Setengah... Sepuluh setengah... Sepakat puluh setengah... Kalau ada sepanjang soalan... Nanti saki-paki waktu... Daripada waktu yang tersisa... Kita isi dengan soalan... Atau soal jawab... Allahu Akbar... Hidina syaratan mustaqim... Kenapa? Ya Allah... Kalau untuk sesama makhluk saja... Tidak selayaknya dengan kita... Kita menghadap... Atau juga meminta itu dari ini... Bagaimana kalau kamu dengan Allah Jalla wa'ala... Maka diantara daripada hikmatnya... Kenapa kita menggunakan... Nabi Allah... Sebab... Karena kita mendompang kesempurnaan... Dengan orang ramai... Mungkin itu dengan ikhlasnya... Itu dengan tantandurnya... Itu dengan ibadahnya... Itu dengan ketakwahnya... Itu dengan ketabahnya... Itu dengan kesabarannya... Itu dengan kebaikannya... Itu dengan kemuliaannya... Maka seketika kesempurnaan itu terkumpul... Nah... Patut untuk kita memohon kepada Allah... Nah... Nah... Pemikirannya tidak ada yang kotor... Pembicaraannya tidak ada yang kotor... Sikapnya tidak ada yang kotor... Ulasannya tidak ada yang kotor... Sikapnya tidak ada yang kotor... Rencananya tidak akan yang kotor... Tidak ada yang kotor... Begitulah dengan segala kalanya... Seperti juga dengan ihdina... Masyallah Tehbarakallah... Menafaat daripada tangannya... Mampaat daripada pakaiannya... Dapat pahlat daripada minumannya... Dapat pahlat daripada makanannya... Dapat pahlat daripada lirikannya... Dapat pahlat daripada pendengarannya... kenapa? sebab terpimpin Allah yang pimpin tidak akan menjadi sia-sia, ikut aturan ikut hukum hakam, ikut panduan sunnah Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi di sebagian tempat selepas selesai sumpah yang Jumat Aqbalul zikri pala manahu la ilaha illallah cantik itu bukan satu perkara yang salah tapi itu tidak berpanduan dan tidak mengikuti sunnah kenapa? sebab sunnahnya selepas sumpah yang itu dengan kita kita memohon keampunan ketaksirannya iya kurang fushu iya, kurang ikhlas iya kurang tadadul iya kurang tawadu pun juga iya coba kita pada itu kita sumpah yang rawi tadi itu Allahu Akbar badan kita di masjid tapi kepala kita kepada DST kepala kita kepada bola sepak kepala kita kepada wasap kepala kita kepada handphone ingatan kita kepada dunia ingatan kita kepada keluarga kata kalau pada waktu diri ma'allah pun juga kadang-kadang yang dengan kita kita mampahkan lagi detik-detik waktu kita beribadah pun untuk kepentingan dunia kita kenapa? sebab kita masih belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan hidayah bimbingan petunjuk yang sehingga dengan kita kita dapat menyesuaikan diri menyesuaikan sikap macam mana yang sewajarnya pada waktu kita dengan orang tua macam mana yang sewajarnya pada waktu kita di bulan ramadhan macam mana yang sewajarnya pada waktu kita di rumah Allah terus sehingga di ar-il-ar yang dengan kita pada waktu kita menghadap Allah disitu ya Alhamdulillah dengan kita kita sudah berbimbingan petunjuk daripada Allah sehingga di ar-il-ar untuk kita melaksanakan sumbah yang secara berjamaah ataupun juga tepat waktunya tapi ternyata yang kalau seandainya dengan kita kita akan menghadap makhluk saja atau pada waktu dengan kita kita akan bertemu dengan calon istri kita atau juga dengan calon suami kalau dengan perempuan dengan makeupnya kalau dengan kita laki-laki mesti dengan kita kita dengan pakaian yang temas dengan pakaian yang rapi dengan badan yang haru dengan anggota yang wangi ambil sikat solek dulu ambil minyak arum sapukan palitkan ke tangan supaya nanti seketika dengan kita jelas kita belum boleh berdekatan belum boleh bersalaman tapi macam mana pun ini hari kita melamarnya maka kita ingin lampak lihatkan tampil cantik mempesona, menawan, kemas, rapi, elok, bagus itu di hadapan makhluk belum tentu dia benar-benar akan menjadi istri kita belum tentu laki-laki itu akan menjadi suaminya ternyata dengan persiapan kemasnya semacam itu Allah mempertanyakan tapi kenapa tidak semacam itu saat ketika kau menghadap aku kenapa tidak serapi itu saat ketika kau menghadap diri kepadaku tidakkah segala-galanya daripadaku itu dengan hujan yang turun itu dengan air yang diminum itu dengan udara yang diirok itu dengan makanan yang dimakan itu dengan kesehatanmu itu dengan rizkimu itu dengan darwasamu itu dengan jawatanmu semuanya itulah daripada Allah tapi kenapa kamu dengan pakaian yang kurang rapi kurang kemas bahkan dengan kita kita meminjam kain yang ada di etikapkan di RMR di situ etikapnya sejak 3 tahun setengah di etikapkan tidak pernah dibasu tidak pernah dicuci kita tanggangkan seluang kita kita ambil kain tadi itu musiman ambil telkung yang di sana Allahu Akbar baunya Masya Allah Tabarakallah warnanya Masya Allah Tabarakallah kalau tidak percaya hamparkan sejajah hamparkan saja sejajah yang ada di RMR sujud lama sedikit hiru kudara bernafas macam itu Masya Allah Tabarakallah ini yang saya maksud ketidakadilan daripada kita saat ketika mengubuhiakan diri kepada Allah kenapa yang sakibakinya dengan waktu kenapa yang sakibakinya dengan tenaga kenapa yang sakibakinya dengan kekuatan yang pres untuk urusan dunia yang sakibakinya untuk berehat hari Jumat ke masjid setengah jam Bismillahirrahmanirrahim kita cari tiang kita cari tempat yang selesa kita cari tempat yang terlindung kita cari tempat yang terkena arus angin atau juga ekor spesional dengan kita kita menyedak seperti itu sakibaki waktu kita untuk ibadah sakibaki waktu kita untuk ilmu sakibaki waktu kita untuk keluarga sakibaki waktu kita untuk akhirat tidak akan betul tidak akan betul kesedarannya tidak akan betul ibadahnya tidak akan betul etiketnya itu daripada usia setelah dijin atau juga selepas 50 tahun tapi pada masa remaja beres betul kuat dan sehat afian masyallah tabarakallah hari Jumat yang terakhir datangnya dan yang paling awal sekali ke luarnya masyallah tabarakallah itu masa remaja kita sedemikian rupa jadi yang sakibaki yang sakibaki daripada umur daripada kesempatan daripada waktu justru kita peruntukkan untuk ibadah untuk bekalan kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala jadi bagaimana agar dunia kita ini berubah agar mentaliti masyarakat itu berubah agar pola pikirnya itu berubah agar wawasannya itu berubah agar rencananya itu berubah maka tidak lukut daripada doa yang kita ulang-alik sejumlah tidak kurang daripada dalam 17 kali pagi siang petang maghrib malam ini nasirah pal mustakim bimbinglah kami kepada jalan yang lurus sebab kalau jalan yang banyak konak-konaknya kalau dengan jalan yang banyak belokannya kalau dengan jalan pusing sana pusing sini berbanding dengan jalan yang strip lurus seperti itu secepat kita akan sampai kepada sasaran sampai kepada tempat tujuan yang kita targetkan ihdina syaratal mustakim maka senantiasa adanya kita-kita memohon bimbinglah kami kepada jalan yang lurus dengan segenap jenjang usia peringkat umur jabatan kedudukan tahta dan arta ihdina syaratal mustakim seketika kita beribadah ahbab subhanallah 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 jangan dikurangkan daripada 33 kali tasbih jangan tidak dibaca ayat kursinya selepas 95 waktu jangan kita tinggalkan istighfad tiga kali paling tidak jangan kita kurangkan daripada tujuh kali Allahumma jidni minanar elakan dan selamatkan lah kami daripada api neraka kenapa harus tujuh kali sebab itu yang nabi kita ajarkan kepada kita selepas makhlib dan juga selepas subhanallah nabi kita bersabda kalau Allah takdirkan dia menikah dunia pada malam hari itu akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka kenapa inginkan jumlah bilangan yang cukup bacaan yang cukup amalan yang cukup sebab sebagaimana tadi pada waktu kita berbuka rasa cemburu kalau seandainya dengan kita kita tak ke bagian lauk rasa cemburu rasanya kalau dengan kita kita tidak dapat krim up juga dengan donatnya jadi kita teringin ketika sajian makanan tadi itu disajikan kalau sudah terhidang kita inginkan lauk pauk ada nasi ada milu ada tongkat ali ada sirap bandung ada sirap jogja dengan sirap alun malai pun juga ada itu pada waktu kita buka puasa kita inginkan nyangkap dengan segala-galanya berpakaian pujukan semacam di rumah dengan perakut yang lengkap dengan almarinya dengan ekornya dengan kosinnya dengan kapet dengan pelengkapannya kita juga inginkan yang semacam itu ketika kita melaksanakan ubudiah kepada Allah jangan langsung bercabur perjalanan kita masih panjang bukannya setakat selepas tarawih terus kita balik tidak perjalanan kita menuju Allah dengan liku-likunya yang pertama bekalan bekalan yang sedikit yang kedua jarak perjalanan yang jauh yang ketiga wal muhasibu dan juga permuhasabahannya sangat-sangat ketat sekali jadi permuhasabah daripada Allah jauh 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 kemana kau gunakan masa remajamu kemana kau gunakan masa sehat mu kemana kau gunakan duit dan hartamu kemana kau gunakan masa umur mu itu pertanyaan satu persatuan akan dipertanakan kepada kita jadi kita berharap kepada Allah jauh dengan latunan doa yang kita mohon yang siapa tahu ketika dengan kita kita mengaminkan doa daripada imam kita aminkan doa jadi itu kenapa sebab tidak ada daripada seribu satu macam doa yang paling patut untuk kita aminkan daripada doa bimbinglah kami kepada jalan yang lurus karena itu dengan bagian Nabi pada waktu Nabi kita menjadi imam dan sebelum Nabi kita menjadi imam sebelum Nabi kita menjadi imam Nabi kita pesankan apabila dengan imam membaca maka usahkanlah kalian di belakang amin kabulkanlah ya Allah riwat yang lain dan dan apabila Nabi kita membaca walau tolim Nabi kita akan melantungkan amin dengan nyaring dan kerasnya dan diikuti oleh para sahabat sehingga sampai kedengaran gaum atau gemak di masjid Nabi Nabi kita bersabda apabila amin daripada kita imam dan makmul di dunia dengan amin daripada para malaikat akan terampungkan dosa dosa kesalahan mereka yang telah lalu terakhir ahbab Nabi saya nak buat satu perbandingan perbandingan kita dengan waktu dan perbandingan kita dengan tempat dengan bermacam-macam kegiatan dengan bermacam-macam cara Allah ingin memuliakan kita lima menit terakhir Allah muliakan kita dengan orang-orang Allah muliakan kita dengan iman Allah muliakan kita dengan yakin Allah muliakan kita dengan ibadah Allah muliakan kita dengan amalan Allah muliakan kita dengan taqwa tapi daripada sejumlah sekian tadi itu kita ingin hubungkaitkan perbincangan kita pada malam hari ini kemuliaan kita dengan waktu dan juga kemuliaan kita dengan tempat Allah muliakan kita dengan tempat Alhamdulillah Bismillah Nabi kita bersabda Dan sumbah ayat di masjidil haram Itu mendapatkan balasan 100 ribu kali ganda Dan sumbah ayat di masjidil haram Dengan balasan 1000 kali lipat Di masjidil haram 100 ribu kali ganda Kalau dengan kita boleh duduk seminggu Sebulan Yang kalau pada itu di masjidil haram Kita boleh melaksanakan sumbah yang 40 waktu Dengan tidak ketikalan takbiratul haram Yang pertama Nabi kita bersabda Aku tiba tahu baru adhan Akan ditulis dua kebebasan Kebebasan dirinya daripada binarada Dan kebebasan dirinya daripada nimad Salatul bi masjidil ada Bukan hanya dengan sumbah yang Ibadahnya, zikirnya, tasbihnya Di masjidil nabawi Itu akan dilipat Itu akan dilipat gandangkan oleh Allah Balasannya sampai kepada seribu kali ganda Di masjidil haram 100 ribu kali lipat Satu kali sumbah yang jumat di masjidil haram Sama dengan orang yang berusia lebih daripada Dua ribu tahun di negara Jadi luar biasa Masjid Allah Tapi untuk kesana dengan waktu Kesana dengan duit Kesana dengan arta Kesana dengan keamanannya Kesana dengan kesehatannya Alhamdulillah Duitnya banyak Badannya sehat Waktunya luas Suasananya aman Tapi tidak mendapatkan pimpinan hidayah Daripada Allah Yang sepatutnya dia berada di padang arafat Dengan tawabnya Dengan sainya Dengan mucalibahnya Dengan minahnya Dengan melontarnya Dengan mabitnya Dengan wukumnya Justru dia sedang berketikap di Bukit Jalil Justru dia sedang berketikap di Cina Justru dia melaksanakan haji di Jepun Padahal semuanya sedang lengkap dan komplit Berarti Untuk kita mengejar tempat Kemuliaan manusia Dengan tempat Dengan tanah haram Dengan tanah masjid dan nabawi Atau dengan haram nabawi Atau juga dengan petal makdis Atau juga tempat-tempat seumpamanya Multazamnya Zangzamnya Sapa Marwahnya Hijit Ismailnya Makam Ibrahimnya Muzdalipanya Minadak Arapanya Masjadil haramnya Duit yang pertama Kesehatan yang kedua Waktu yang ketiga Kenderaan yang keempat Keselamatan dan keamanan yang kelima Hidayah yang keenam Tapi kalau dengan julmaan waktu Anda sansing Dia saling Diktator Pemabuk Kaki perempuan Kaki judi Kaki apa saja Julmaan daripada waktu akan menjulmaan Datang berkunjung ke tempat duduk kita masing-masing Kita berada di gurun Kita berada di alur malai Kita duduk di bacok Kita duduk di repeh Kita duduk di kubang kriat Kita duduk di kubri Alur peluru Akar peluru Alur peluru Tak tahu yang mana satu Duduk di alur gajah Titik gajah Gajah mati Gajah hidup Dimana saja kita berada Julmaan daripada Ramadan Datang berkunjung ke tempat tinggal kita masing-masing Duk di sini Ramadan Di luar Ramadan Bukit Jalil Ramadan Bukit Aman Ramadan Tuh di atas tempat peranginan Dengan kemeran helak Dengan genteng helaknya Ramadan Dalam laut Ramadan Di angkasa luas Ramadan Baring Ramadan Senyum Ramadan Menangis Ramadan Nijulmaan Jadi pada bulan yang mulia Kalau sampai bankrupt Kalau sampai dengan kita Kita tidak dapat membaatkan wangku Dan juga tidak dapat membaatkan Kemuliaan Ramadan Yang merupakan tetamu istimewa Yang datang berkunjung Tanpa dijumput Yang datang berkunjung Tanpa dimohon Yang datang berkunjung Tanpa pembiayaan Yang walaupun kita sakit Tetap ibadah kita Ramadan Yang walaupun seseorang itu zalim Tetap ibadahnya Ramadan Yang walaupun sedang dalam pesawat Tetap ibadahnya Ramadan 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 juga untuk pramugani Itu juga untuk pramugara Tapi kenapa? Mereka belum merubah pakaiannya Karena masih belum mantap Dan masih belum didengar Allah berpintaannya dengan Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus Kalau semuanya berdoa macam itu Sumbah yang riba waktunya secara berjamaah Kemudian doa daripada Tuhan Imam itu Aminkan Walaupun Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus Jalannya para nabi-nabi dan rasul Suhada dan saliqin Bukan jalannya orang-orang Yahudi Kenapa bugil? Kenapa buka pakaian di kota Kinabalu? Akhirnya gulung mengamuk pada saat ketika itu Tidak pernah gempa di Kalimantan Tidak pernah gempa di Borneo Kenapa gempa? Karena ada berusaha yang tidak Mendapatkan bimbingan petunjuk Berbukil Tidak jauh beda dengan binatang Kata kambing Wah lebih kurang suntian Lebih kurang kamu Lawak itu dengan aku Aku tak ada baju Tapi masih mendingan Aku masih ada bulu lagi Sumbah tanah dengan lawak Bukil sumuh Akhirnya gulung tadi itu Mengamuk dengan goncangannya Berapa yang korban? Kebanyakannya pelancong-pelancong Kalau lah disana Terdapat orang-orang Islam yang menjadi mangsa Asbab-musababnya Itulah mereka-mereka yang tidak tahu Allah Yang membagikan diri kepada kemengkeran dan kemahsyatan Wal-azabu idha nazalah amma Adab Allah itu apabila turun akan merata Tuh dengan alur mani Itu dengan banjir Ini dengan gempa Itu dengan tsunami Yang baik dan juga yang mulia Menusia samsi Menusia jat Kaki perempuan Kaki judi Itu bukan hanya kepada mereka Mereka sejak berlakunya Cobaan dan ujian daripada Allah Tapi akan berlaku Dan juga akan menimpa Segenap lapisan masyarakat Kalau Permintaan kita Tadi itu kita aminkan Betul-betul dengan kita-kita serius Tuhan Imam memohonkan bersama kita Eh dinasyarat al-mustaqim Bukan jalannya orang-orang Yahudi Bukan jalannya orang-orang Nasani Sokongan daripada orang-orang di belakang Amin Kamu karena ya Allah Tiga menit terakhir Bang Kalau seandainya saya minta duit Malam hari ini Tiga ringgit Oke lah Seringgit saja Abang bagi tak Bagi ikhlas Atau terpaksa Insya Allah Kalau lebih dari pada segitu Juga abang bagi Setakat tiga ringgitnya Ternyata akan bengkram Bang Agak-agaknya abang bagi saya Uang yang tiga ringgit Dan itu Harus dalam berapa kali saya memohon Harus dalam berapa kali saya hantar SMS Harus dalam berapa kali dengan saya hantar WhatsApp kepada abang Sepuluh Tiga Enam Sekali Sekali cukup Minta maaf bang ya Abang ini bukan koprat Bukan jutawan Bukan orang kaya Bukan banyak duit Saya pun bukan banyak duit juga Ternyata sekali meminta Kita sudah mampu Untuk bagi tiga ringgit Kepada orang yang memenuhkannya Mencoba nah Kalau dengan Allah Yang memiliki segala kekayaan Segala-galanya milik Allah Jalla wa'ala Terus dengan kita Kita memohonnya sebanyak 17 kali Ihdinasirat al-mustaqim Kalau Allah Dah bagi bimbingan petunjuk Kepada segenap lapisan umat dan masyarakat Insya Allah Aman Tentra Damai Baik Mulia Yang acak-acak Sudah tak ada Yang kotor-kotor Sudah tak ada Yang tidak elok Sudah tidak ada Tuduh orang Bawa ajaran song-sangku Juga tidak ada Tuduh orang ini Sesat tanpa Dikaji Sudah tidak ada Kenapa Sebab pemikirannya Mendapatkan bimbingan Petunjuk Daripada Allah Pembicarnya Mendapatkan bimbingan Petunjuk Daripada Allah Dikaji dan diselidiki Dikaji dan diperhatikan Dikaji dan diuji Agar dengan kita Kita tidak terperangkap Agar dengan kita Kita tidak terbawa-bawa arus Sewenang-wenang Dan semau-maunya Kita Menghakimi Menyatakan Mengatakan Itu begini Yang ini begini Kenapa Sebab orang yang Mendapatkan bimbingan Petunjuk daripada Allah Jelas Kebijakannya Kebeningannya Kebaikannya Kemuliaannya Akan kita rasakan Dalam hidupan kita Sehari-hari Janji Di hadapan Allah Dengan tarawih Tak susah mana Di sini Setakat hanya 8 pekal 3 pekaat 4 kali salam Tambah dengan Witirnya 3 kali Dah di bulan-bulan Yang sebelumnya Mungkin jarang-jarang Kita berwitir Ramadhan Paling tidak Di bulan-bulan Yang lainnya Jarang-jarang Kita melaksanakan Salat Tuhan Di bulan Ramadhan Yang paling tidak Di bulan-bulan Yang jarang Kita istiqomah Dalam melaksanakan Salat berjamaah Di bulan Ramadhan Yang paling tidak Sehingga setelah Habis Ramadhan Jelmaan Daripada Maku dah habis Setengah menit saja Jelmaan Daripada Ramadhan Rahmatnya Ramadhan Karunianya Ramadhan Kemuliaannya Ramadhan Nafahatnya Ramadhan Madatnya Ramadhan Itu akan berjelmaan Kedalam kehidupan kita Sampai Kita Kembali kepada Allah Dengan Iringan Yang dimohon oleh Tuhan Imam Tadi itu Dengan ratunan kata Lepas mengucap terus mati Itu adalah kebahagiaan Yang abadi Dan minta maaf Kami tidak bermaksud Yang tanah diperangkap Begitu salam yang tombak Dan dicabut Dan mereka Ada moreh di luar kan Itu dia Yang paling tidak adil Kalau dibaca itu Subahayangnya 23 rakat dengan witir Lepas 4 kali salam Ramadhan yang bercabut Morehnya awal Sehingga orang-orang Yang meneruskan Subahayang Rakyatnya Kesepuluh Kesepuluh Dua belas Hati jadi was-was Bimbang Dan ragu-ragu Takut-takut nanti Kalau morehnya habis Subahayangnya banyak Lenguh Letih Lapan Lesuk Tapi tak kebahagiaan Moreh selepas Subahayang Kenapa? Sebab moreh sudah Dimakan habis Oleh sahabat-sahabat kita Yang Bercabut Selepas 4 kali salam Jadi kalau begitu Yang berlaku Supaya Kerugian kita Bebanan kita Problem kita Coba dan ujian itu Menjadi kebajikan Niatkan dalam hati Aku sedekahkan Ikhlasi Cara terpaksa Nah Dapat pahala Kita Biar kita Tak dapat moreh Bisa Bahasa Kita dapat moreh Yang lebih Leluasa Yang lebih banyak Niat hati kita Bagi sedekah Insyaallah Itu akan menjadi Pahala Assalamualaikum Warahmatullahi Subhanallah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum